Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Satria dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay dari Diplomacy is not an option game ini sudah pernah saya mainkan sebelumnya silahkan teman-teman lihat ada replay oleh saya dan kali ini kita akan melanjutkan campaign mode dimana kemarin kita sudah menguasai list way sekarang kita pindah campaign yang kedua yaitu di mana ini tadi Penderain between a rock and a hard place hiding behind the nobles impulse to save your man kita berlari dari rumah dan membantu paman kita pada saat kita datang ke istananya gak ada orang yang menjemput kita terus istana dari paman kita itu kelihatan seperti dua buah naga yang kawin di atasnya kita mau datang mau kabur tapi kita lihat makanan ternyata kita gak punya makanan yang cukup untuk perjalanan pulang jadi kita akhirnya masuk ke ruangan dan paman kita oke kita challenge ini ada animasinya ya ini penduduk lokal tim kita mau bayar kepalanya kamu call for me my lord are you sure are you sure this is the right castle welcome to penderain my lord and this are you're beloved uncle-angkel kita udah dibunuh and his faithful square over there they were finally murdered by scott the bloody the one who hated the peasant uprising he promised a fair price to all who will support the people's anger and for those who stand in his way well you can see for yourself how it adds up for them should we retreat perhaps i'm afraid it is not an option my lord the king's messengers arrived ada orangnya raja he bought the king's order we are verdrian the second by the grace of the celestial power and the keeper of eternal peace the bastion of goodness oh ini gelar-gelarnya rajanya ya and amongst the other thing the kings of samreginia we thank you for coming to the rescue at penderain we expect at any cost that you will stop this impostor scott the bloody oh mungkin ada musuhnya ya berarti ya this threat in human form this bristling louse power this is not to be the threat will be deemed equal to treason what the and the punishment for treason is that through the public quartering between a rock and a hard place 4 may 1491 ribuan rakyat dari seluruh provinsi datang ke banner of one scott the bloody my uncle's castle is the last barrier to his army reaching the capital king ferdinand dua the fat order me to stop the renegade et al host oke kita disuruh show the backwards rebel who is in charge and squash their impostor leader like oh berarti mereka punya raja sendiri ya teach the crown vulture or legend and side with the downtrodden people of samreginia oke kita disuruh for the king atau for the people for the people you will become a traitor to the crown the king will not forgive you and you will not be able to return to the task he asks you to do besides the path of a regime fighter is torny and the upcoming mission will be much harder to complete oke kalau for the king apa nih eh alah for the king bisa gak kita ulang aku mau jadi for the people mana nih for the people eh aku hitungan menu oke campaign challenge accepted bisa kita ulang skip for the people oke kita bantu river for oh kita langsung selesai disini you gave scott the bloody your best man and let this people pass safely to march in the capital the rebel leader gave you his word that he would be on the throne within a week and that he would thank you royally but before the ambush sound cool scott returned with the badly set army and eyes white with terror the king knew that you had defected and the whole army was his way to pendrain to put an end to the unrest as a traitor to your country oh berarti campaignnya itu ada dua pilihan juga ya bisa jadi ini bisa juga jadi orangnya raja with the hefty bounty on your head you were forced to flee south with the scott remaining forces oke challenge accepted children of the revolution 18 may 10 hari setelah kemarin all is lost for the second week we are retreating supplies are running low the king's army chasing us all over summer we have no choice but to find stronghold and be prepared for a siege oke kita pause dulu rebel flag carrier oh rebel hulk orang-orang kita beda-beda ada scott the bloody king scott the bloody become your ally and allies are to be cherished rebel catapult house 1 oke jadi kita ngambil ini kita group jadi 1 macem-macem ada orang yang banyak ada nih rebel flag carrier apa sih rebel flag carrier ini armor type no armor rebel with sight rebel with shield rebel with shield gak ada panah ya rebel with shield kok ini gak ada panah tapi kita bisa bikin ano gak kita masih bisa bikin bark segala-galan kan kayaknya masih bisa deh kita punya 32 dari 48 populasi ada 6 free workers 10 food 100 100 food food 70 oke ini ada untuk food ini ada berry jadi kita akan bikin berry speaker house kita bikin disini berry speaker house oke bikin disini berry itu butuh 1 4 4 lagi terus kita bikin mana builder's house grave sticker's house stone mine iron mine rumah kita butuh lumber jack sih lumber mill ini dia lumber mill akan kita taruh disini oke tuh satunya disini oke 0 oke unpause scott the blood scott the blood and his men entrusted their lives to you only you can save the cause of overthrowing the tyranny royal force of course here command my lord oke 3 menit kita butuh 3 menit bisa bertahan ini group kedua scott the bloody scott the thirst scott the blood ini kayaknya gak usah ikut deh ini aja kita rebel hulk oke gak ada tukang panahnya attack move ini apa sih F saya punya 64 ya lumber mill kita penting nih wood ini tembok ini bisa kita dindingnya bisa kita benerin 2 menit masih lambat oh dia gak pake formasi ya jalannya ya mereka ya beda sama karakternya kita kemarin 1 menit satria ke satria wuh badak kabur kabur aduh kekurung tinggal sedikit kembali pulang 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 oke disini catapult harus ini terus kita bisa bikin rumah sekarang haus haus apa hausnya gak digabungin sini jauh-jauh begini enak gak apalah sini nanti di tengah kan kita kasih yang bisa mengingkatin populasi itu ya build house lagi kita suruh bikin disini deh 53 menit yuk 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 scott the bloody hp nya 400 hp nya 10 bulk ini 200 oke rebel hulk hardy splash attack oh iya scott apa nih coverly attack full gallop hardy oke hardy ya oke jadi kita nanti gerakin scott nya ya oh full gallop ini loh cepatannya ketika kecepatannya lebih cepat dia damage nya lebih gede more damage ya kan ada panah nya oke oke empat rumah udah jadi kita bisa bikin satu lagi sebetulnya 17 orang kan kita 42 foot produk kecepatannya lebih kecepatan kita harus bikin lagi beri speaker house kita bikin disini disini terus apalagi ini ini fishersmen fishersmen set stone mine ini stone kita butuh stone mine juga stone mine bikin stone mine disini oke terus sudah habis oke kita nunggu boot oke saatnya kamu kesini coaching dari sini ya yo scott the bloody kamu kesini dong bisa kedengar gak ini gerakannya gak bisa oke saatnya kita perang dari sini dari atas iya 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 summon dark knight kita bisa summon gak mana sih kita cuma punya summon satu soul crystal master ray oke oke kita butuh yang 45 kita bisa bikin punya 11 yang free ya drainary barracks kita butuh builder sauce gak perlu gak apalah kita bikin builder sauce ya oh bisa rotate oke taruh sini terus defense kita belum punya archer kan kita butuh stone mine lagi disini butuh stone banyak soalnya oke tinggal 5 auto repair on oh dia dia terang 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 oke and the file is your perk eh hancurannya kita lumber mill lumber mill oke and the file is your perk of power calls this an attack once a miserable imbeciles imbeciles in the service of the exploiter of the honest citizen of some rainia shall never black our will to be free oke squad to poly sejauh ini aman kita punya 4 hari ya kita punya 4 hari untuk bikin-bikin yang kita perlu bikin segera adalah granary aduh butuh 4 stone stone disini banyak sih kayaknya kita mending bikin stone walls ya stone disini kok banyak disini gak ada stone kita perlu segera pereks nih sebenernya 80 hmm to me pereks segera oh bisa regen bisa regen ini apa sih oh ini ini mayatnya ya mayatnya harus mati ini apa nih oh perkabungan kita masih ada 4 kita butuh bikin lumber mill lagi kali ini disini ini kah ini disini aja oke scott the first scott the first tinggal 2 kita bisa bikin put storage granary store 50 put iyo perlu gak kita kayaknya perlu sebenernya granary karkas di sini oke kita ingin render disini terus satu lagi adalah resource production stone mine stone mine oke ini masih banyak nih stone mine 17 workers kan pereks butuh berapa sih 80 wood 80 wood segera scott the first oh ini plague aduh butuh 80 wood segera ayo ayo 80 wood segera ada yang sick research kayaknya kita perlu bikin lumber mill lagi kurang nih disini sekarang lumber millnya 15 lewatnya mana coba deh sepatu bloody kamu kesini oh ironnya disini motor ini ada apa nih oh perkampungan gak jadi bukan rakyat biasa ya kalau ini ya 150 sekarang oke jadi kita bisa upgrade sebenernya aku kita butuh 80 dulu bentar lagi sih 82 kita bisa bikin barracks barracks kita taruh disini oke terus kita juga perlu bikin cemetery sama graveyard house cemetery dulu aja saya matri kayaknya disini aja oke nanti butuh 14 lumber lebih banyak yang mati kalau disini karena kita pasukan awalnya ini gak enak nih hpnya kecil-kecil berarti berarti lewatnya sini mereka oke bikin crash stickers house disini food consuming food consuming nah ini sudah tadi kita bisa bikin varex taruh disini putu food lumber archer oke bikin 5 panah cukup 6 1 lagi deh ntar lagi oh ini apa nih lake ya yuk drive di gross house the fish man's hut kayaknya belum perlu deh 4 menit lagi Scott the bloody kamu kesini kayaknya mungkin mereka bakal jarang lewat sini ya hey moga-moga gak muter oh ini mereka udah sakit aneh nih mayat-mayat ini 20 detik lagi yuk kita perlu archer lagi kita punya berapa nih 7 8 deh terus 5 6 6 oh ya arter arter oke arter 8 berarti 4 ya 64 64 64 oke kalau sakit kita harus upgrade butuh 150 sampai 100 konsuming 67 kita harus segera bikin search man's hut atau nunggu ini aja kita percepat ini apa nih salah movement speed salah terlanjur terlanjur sepon bootku kurang bikin lumber mill lagi deh udah bikin disini kayaknya lewatnya sini kamu kesini kamu kesini kamu kesini ikut archer kamu disini oke kenapa nih archer sama assessment grup nomor 4 17 pasukan kita harus bikin tempol obelix builder's house harusnya upgrade castle nih harusnya udah gak ada lagi yang bisa dibikin paling storage tapi gak perlu masih cukup banyak storage nya rebel hulk 5 damage ini 5 damage ini berapa 2 damage kamu 10 damage Scott the bloody 5 rebel hulk oke yuk apa nih keep tight damage to enemy cavalry increase by 3 times oke mati mundur 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 banyak juga banyak juga mereka menyerang bangunan kita mereka menyerang bangunan kita siapa? zombie walking corpse? apa-apaan ini? attack terlihat walking corpse oh dari nyayat mayat ini ya ada ada satu bloody ajar dark night ajar maju aja takut loh kita mati semua aduh kita butuh orang lagi nih upgrade butuh 150 kita butuh lebih banyak orang karena lawannya lebih sulit hari ke 10 oh ini dark night ini apa nih card with food oke upgrade town hall kita granary udah full kita perlu bikin ini perlu bikin lumberjack lagi sebetulnya 6 soul kristal 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 oke udah cukup 12 kristal 40 i aku hai 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 sama tarinya banyak mayat-mayat bertebaran Oh ini juga sakit ya jalannya lambat butuh klinik masih ngapain tapi udah semuanya udah berarti kita ambil ini plus kode jadikan satu yo kita hajar ini keingkomen ini sambil nunggu reken Hai hehehe Scott ngerajelas Tumi Oh ya Scott the first the city under attack Oh zombie Tumi tak masalah lah harusnya matikan mati Hahahaha Kut 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 mundur tarik orang kita sudah menyerang orang kita sudah menyerang oh zombie nya banyak kenapa zombie nya banyak oh hancur Scott the bloody ajar loh kok banyak banget ini kok semua yang dibunuh jadi zombie ya si squad mana sudah di upgrade kan berarti kita bisa upgrade rumah sebetulnya ya produce during the day tapi sebelum kita upgrade rumah kita harus nge-upgrade lumber mill 2 butuh lumber mill cepet nih soalnya stone mine juga kita bisa upgrade 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 semua builder's house butuh iron ini apa nih no trees to cut nearby destroy terus trees yang cepet ini ini upgrade jadi house house nya ini kita perlu hospital treatment house city fountain 2 people live in each house within radius atau fountain di fountain aja ya disini terus baru nunggu stone dan nunggu wood baru kita bisa bikin sambil terex terex 2 hutuh 100 oke sambil kita bisa nge-upgrade apa nih town hall advance toolkit increase builder efficiency 90 90 comfortable shoes ini apa nih munggu si leflek for your source mana penting nih biar bisa miss ya ha ambil 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 royo sure ok 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 hahaha yuk nge-pep ah kan yang ngunggu serefreks kek ok aku buat di kamu disini aja dulu deh mereka nanti masih hari ke-10 sekarang hari ke-6 pasukan kita kayaknya scroll the bloody nggak usah ikut ya kamu defense markas aja yang ikut ini research complete kita butuh untuk sub-shooter ke-10 chance to deal double damage ya pentingnya oke 61 sekarang kita bisa bikin tavern 15% food consume nggak perlu sih Hai market to reach hospital yang kita perlukan sebenarnya X-Warrior ya perfect for reading endemic camps to iron tapi aku butuh iron-iron itu ada di sini ini juga Iron sebetulnya Iron mine Iron mine lagi Iron mine not enough Oke 12 12 ya royo skor the first roya 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 don't ada kesatriaan juga kotorblody ikut oke aman kotorblody balik defense markas pancing panah banyak shieldnya taruh protection oke research complete kita bisa upgrade sebelum kita upgrade kita butuh bikin main dulu iron mine oke disini increase worker radius ini ada zombie kalau enggak oke sudah cukup ada kesatriaan sih gak pencegah proper saya kompan kena saya saya akan open Oke, ini foodnya gak perlu diambil. Kelilingi lagi. Ini mending kita tutup deh. Mana yang mending kita tutup? Sini, close. Ini ditutup. Kan ini udah punya banyak stone. Disini ada iron mine ini penting nih. Kita puter-puterin dulu aja. Anggirin dulu. Kita nge-upgrade butuh. Sudah gak bisa di-upgrade lagi. Kita bisa bikin stone iron, stone mine lagi disini. Stone mine 2. Ini lagi di-upgrade. Anggir support radius. Oke. Food per day, food produce during the day. Jadi kita butuh. Ini dia tavern. Kalau fish measurement hut. Cuma butuh dua sih. Bisa bikin tavern. Tavern dulu disini. Ya kan? Oh iya. Ini sama sini. Disini bisa. Reform. Terima kasih telah menonton. 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 kingstone gates you rotate sama aja kan ini terus Stonewall lagi wall udah habis turnnya kayaknya begitu harusnya kesini ini dulu habis turnnya kita butuh stonemine lagi berarti sekarang stonemine stonemine 2 butuh 6 86 sekarang jadi kita harus upgrade kita butuh house dulu aja yang biasa oke spot the bloody kamu ambil ini makanan ini gak ada notice to cut nearby diperluas bisa di increase work radius sebetulnya increase work radius ada 2 mayat kita gak punya cemetery oke kita bikin dulu cemetery ternyata kalau hancur cemetery nya mayatnya terbangun jadi memang jangan sampai hancur ya kita juga butuh food dari speaker house kita butuh berry pickers disini aja dah builder house udah jadi lumayan tembok lati sekarang disini nih oke nanti kita bikin kit lagi disini lagi hanya lebih baik muterin ini deh segini segini jangan dapat dari sini ini aja deh sini sini ya sini disini ini ya kita bikin kita punya 12 archer kita putus lagi hari ke-8 wah ini hari keberapa ini nanti mesti ada tribu jet juga apa nih naikin lah jangan malas hey the city is under attack under attack sama zombie scott the bloody hatcher kami masih bisa summon sih sebetulnya jadi kalau ada tribu jet kita bisa summon ke night nanti langsung di tribu jet apa nih juara under attack kita bisa bikin watchtower di sini seperti keliatan watchtower itu 15 ya kita juga bikin di sini watchtower our troops are under attack attack night kan foot night experiment ex-warier bisa di upgrade aduh foot per day-nya kurang kita bikin lagi berry picker lagi gak bisa mereka nyerang dari situ waduh gak enak lokasinya 86 people live in the settlement mana sih buildernya kita gak punya builder oh ini buildernya lagi bikin ini dong top priority tempel katapult disini tempel katapult disini ini skop first builder oke lagi bikin ya kedua ini top priority food consume gitu per day kita butuh berry pickers yang banyak nih ini banyak berry push sebetulnya oh ya kita yang building auto aja oke Arthur dulu kamu terus ini iya datang dari sini gak enak my brothers in our another pack of jackals from the guard want to fish on the torture first of the oppressed but they don't realize that our strength is fruit our cause is just and my punishing short longs to sow death spot spot 1 menit ya mereka lagi bangun tembok disini gak apa-apalah kita butuh population masih bisa summon sih summon dark night oke 50 detik lagi 10 detik lagi 10 detik lagi Scott kamu iya ini bawa lumber mill kamu bisa diupgrade kah battle trance 50 stone oke hospital hygiene general ward emergency bonus untuk death picker university bisa unlock ini aja ya for gotian potion oke 50 detik tuh telat gak apa-apa scout dulu aja yuk filter house 12 detik lagi 12 detik common of truth 55 ton kita punya 8 free workers saatnya kita upgrade semua upgrade semua upgrade semua upgrade semua upgrade 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 oke dan kita bisa bikin very picker house lagi disini oke terus disini kita bisa bisa bikin fisherman's hut disini oke sama di ini ya oke tinggal satu kita bikin archer hai hai